Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter telah resmi mengumumkan kepindahan amunisi baru mereka Christian Aslany dari Empoli. Baik Inter dan Empoli telah mengonfirmasi kepindahan sang gelandang di situs resmi klub masing-masing. Inter telah lama menginginkan jasa Aslany sebagai deputi bagi Marcelo Brozovic di lini tengah pada musim depan. Manajer Nerazzurri Simon Enzagi menilai Aslany sangat cocok dengan taktik permainannya di Inter. Nerazzurri mendatangkan Aslany dengan formula pinjaman berbayar 4 juta euro dan opsi wajib beli 10 juta euro. Dengan total 14 juta euro menjadikan Aslany berada di urutan ketujuh pemain berusia di bawah 20 termahal yang pernah dibeli Nerazzurri. Aslany akan mengenakan kostum bernomor punggung 14 yang merupakan warisan dari Ivan Parisic. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Inter TV pasca peresmian, Aslany mengatakan kalau dirinya sangat senang dan bangga bisa membela klub luar biasa seperti Inter. Rasanya luar biasa, saya baru berusia 20 tahun dan mendapatkan kesempatan untuk membela klub ini sungguh istimewa. Saya tidak sabar untuk memulai musim baru dan saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Ujar sang pemain Aslany tak lupa memuji gelandang Inter Marcelo Brozovic. Sekarang saya mendapat kesempatan untuk bermain bersama Marcelo Brozovic, seorang gelandang hebat. Boca Juniors dikabarkan secara resmi telah mengajukan tawaran untuk mengontrak gelandang Inter Arturo Fidel di musim panas ini. Dilansir dari laman media Argentina, TYC Sports, bahwa gelandang asal Chile itu kian dekat bergabung dengan klub raksasa Argentina, Boca Juniors. Fidel telah disodori tawaran kontrak oleh Boca Juniors berdurasi 1,5 tahun yang berlangsung hingga 21 Desember 2023. Selain itu, dalam tawaran tersebut disisipkan opsi untuk perpanjangan kontrak 1,5 tahun lagi, sehingga total durasinya akan menjadi 3 tahun. Dengan melepas Fidel tentunya akan memberi ruang dalam anggaran gaji Inter secara signifikan, karena ia adalah salah satu pemain dengan penghasilan tertinggi di squad. Jurnalis Italia Sandro Sabatini mengatakan bahwa Inter merupakan tujuan yang paling konkret bagi Paolo Dybala. Hingga saat ini kepindahan Dybala ke Inter belum terwujud karena masih ada beberapa perbedaan yang perlu diselesaikan antara Direktur Inter dan pihak Dybala terkait dengan biaya agen dan struktur gaji. Selain itu, Inter juga harus melepas striker mereka terlebih dahulu sebelum merampungkan kesepakatan. Dalam sebuah wawancara dengan radio-radio, Sandro Sabatini membahas situasi Paolo Dybala dan kemungkinan kepindahannya ke Inter di musim panas 2022 ini dengan status bebas transfer. Sabatini sangat yakin kalau kesepakatan pada akhirnya dapat ditemukan antara kedua belah pihak karena CEO Inter BP Marota telah lama mengupayakan transfer penyerang Argentina tersebut. Tujuan yang paling konkret bagi Dybala adalah Inter karena upaya yang dilakukan Marota sudah terlalu lama aktif. Setidaknya sejak Januari. Pujar Sabatini seperti dilansir AFC Inter 1908. Paolo Dybala kini resmi berstatus pemain bebas transfer karena kontraknya dengan Juventus berakhir pada Kamis 30 Juni 2022. CEO Inter BP Marota telah menolak usulan pertukaran dengan Juventus yang melibatkan Adin Zeko dan Juan Cuadrado. Sebagaimana dilansir, Correa de la Sera bahwa agen Juan Cuadrado dan pelatih Juventus, Masimiliano Allegri telah setuju menawarkan Cuadrado ke Inter dalam kesepakatan pertukaran dengan Zeko. Tetapi Marota dengan tegas menolak opsi tersebut. Diketahui bahwa Bian Soneri sangat tertarik pada Adin Zeko untuk diplot sebagai pelapis bagi Duzan Vlahovic pada musim depan. Di sisi lain, Inter memang pernah menaruh minat pada Juan Cuadrado di masa lalu. Akan tetapi saat ini mereka tidak melihat back sayap internasional Kolombia itu sebagai bagian dari rencana pelatih Simone Inzaghi pada musim depan. Inter lebih memilih untuk merekrut back sayap muda potensial role Belenova yang segera menjalani tes medis bersama Nerazzurri. Kedatangan Romelu Lukaku dan kemungkinan bergabungnya Paulo Dybala telah meningkatkan peluang Inter untuk menjual Adin Zeko pada musim panas ini untuk memberi ruang di skuad. Akan tetapi mereka tidak tertarik menukarnya dengan Cuadrado. Melatih Inter, Simone Inzaghi kemungkinan akan menduetkan Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez di starting elevennya musim depan. Dan itu berarti Adin Zeko akan terpinggirkan, tak lagi sebagai pilihan utama. Seperti yang dilaporkan, Legazeta de la Sport akan menarik untuk melihat bagaimana Simone Inzaghi mengatur timnya secara taktis. Setelah dia mendapatkan pasangan duet yang luar biasa di eranya Antonio Conte selama dua musim lalu. Diakini Inzaghi akan segera mentandemkan pemain Argentina dan Belgia itu ke dalam formasi 3-5-2 dan Adin Zeko akan turun ke bangku cadangan. Kendati demikian tentu saja harus ada rotasi pemain di sepanjang musim. Tidak menutup kemungkinan Lukaku juga akan ditandemkan dengan Zeko. Selain itu Inzaghi juga masih harus menyesuaikan Polo Dybala ke dalam tim jika Inter jadi merekrutnya. Napoli sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang Inter Joaquin Korea di musim panas ini. Seperti yang dilaporkan Harian Imatiano, bahwa Napoli ingin memperkuat lini depan mereka setelah kepergian Lorenzo Insigne dan kemungkinan kepergian Dries Mertens. Sekarang mereka dalam pembicaraan untuk mendapatkan Gerard Deulofeu dari Udinese, tetapi opsi lain yang sekarang mereka pertimbangkan adalah striker Inter Joaquin Korea. Diketahui bahwa Inter memang perlu menjual salah satu dari Eden Zeko dan Joaquin Korea jika mereka mendatangkan Romelu Lukaku dan Polo Dybala pada musim panas ini. Hal ini sangat memungkinkan akan terjadi peminjaman Joaquin Korea oleh Napoli dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Sang pemain juga dianggap senang dengan kepindahannya ke Napoli. Paris Saint-Germain kembali memperbarui tawaran mereka untuk back Inter Milan Skriniar. Seperti yang dilaporkan Sky Sport, La Parisienne ingin memasukkan satu pemain plus uang tunai dalam tawaran mereka untuk Skriniar. Namun tawaran itu kemungkinan besar akan kembali ditolak oleh Inter yang telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mendengarkan tawaran yang kurang dari 70 juta euro untuk back Slovakia itu. Inter masih menunggu PSG untuk menaikkan tawaran terhadap Skriniar dan jika penawaran selanjutnya tidak memuaskan Erasuri, maka sang back akan bertahan di Giuseppe Meazza musim depan. Ex-back Udinese Andrea Koda berkomentar dengan hangat tentang back Slovakia yang tampaknya akan dijual oleh Inter ke Paris Saint-Germain jika kesepakatan tercapai. Berbicara selama wawancara dengan tutamersata web, back asal Italia tersebut mengomentari Skriniar yang saat ini tengah diperebutkan klub-klub besar Eropa. Koda menegaskan bahwa Skriniar memang layak dibanderol Inter dengan harga tinggi, mengingat skill dan kematangannya yang telah ia tempah selama bertahun-tahun, khususnya bersama Antonio Conte dan Simone Inzaghi. Skriniar bernilai 70 juta euro, saya pikir dia telah matang selama bertahun-tahun dengan Antonio Conte, jelas Koda. Terima kasih telah menonton!